Terjerat kasus korupsi senilai 12 miliar rupiah lantas berapa gaji dan tunjangan yang diterima Sabirinur sebagai gubernur Kalimantan Selatan berikut informasinya. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 68 tahun 2001, Sabirinur menerima gaji pokok gubernur sebesar 3 juta rupiah per bulan. Ia juga menerima tunjangan sebesar 5,4 juta rupiah per bulan. Selain gaji dan tunjangan berdasarkan PP nomor 109 tahun 2000, Sabirinur juga mendapatkan rumah jabatan dan perlengkapannya lengkap dengan biaya pemeliharaannya. Di samping itu negara juga menyediakan kendaraan dinas untuk menunjang mobilitas sebagai gubernur. Selain gaji dan tunjangan harta kekayaan gubernur Kalimantan Selatan, Sabirinur juga menuai sorotan. Total kekayaan Sabirinur yang dilaporkan ke LHKPN-KPK per 28 Februari 2024 untuk periode 2023 menyentuh angka 24 miliar rupiah. Harta tersebut meliputi tanah dan bangunan, kendaraan serta harta bergerak lainnya. Sabirinur pertama kali melaporkan jumlah hartanya ketika menjabat gubernur Kalsel periode 2016 sampai 2020. Total kekayaan pada masa awal jabatannya sebesar 400 juta rupiah. Setahun kemudian harta pria yang akrab di Sapa Paman Birin itu meningkat tajam hingga 16 miliar rupiah. Begitu juga di tahun-tahun berikutnya harta kekayaan Paman Birin terus bertambah hingga menyentuh angka 24 miliar pada tahun 2024.